Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa tim penyidik KPK menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR pada selasa malam. Selama tujuh jam penggeledahan, tim penyidik mengamankan tiga buah koper dan satu ransel barang bukti. Proses penggeledahan dilakukan selama kurang lebih tujuh jam di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota Dewan tahun 2020. Selama tujuh jam penggeledahan, tim penyidik keluar dengan membawa dua buah koper merah, satu buah koper hitam, dan satu buah ransel hitam. Tim penyidik langsung menuju gedung KPK untuk memeriksa lebih lanjut barang bukti yang ditemukan. Hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi, kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI, melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff. Informasi yang kami dapat, penggeledahan tersebut saat ini masih terus berlangsung, dan tentu nanti hasil penggeledahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan.